Hantu satu ini mirip dengan sosok suster ngesot khas Indonesia, Bela. Keduanya berjalan sembari mengesot dengan tangannya. Bedanya, tubuh TKTK terbelah menjadi dua akibat terlindas kerera api dan memisahkan bagian atas kepala hingga pinggang saja. Dikisahkan bahwa TKTK merupakan seorang gadis yang menjadi korban pemerkosaan. Sang pelaku yang ingin menghilangkan jejak, mendorong sang gadis di rel kereta api. Ia pun tewas terlindas kereta api dalam jiwa penuh amarah dan dendam yang membara. Ia kemudian bergentayangan untuk membalas dendam dan mencari kakinya. Konon, TKTK sangat membenci warna merah. Ia membunuh siapapun yang membawa benda berwarna dengan memotong tubuhnya menjadi dua bagian.